Sedara badan pendapatan daerah Kalimantan Barat terus memperluas sistem layanan inklusif khusus kelompok rentan. Satu diantaranya dengan memberikan pelayanan merata, termasuk fasilitas ramah bagi penyandang disabilitas. Sistem layanan inklusif khusus kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, terus diperluas oleh badan pendapatan daerah Bapenda Kalbar. Layanan tersebut baik berupa keringanan produk pembayaran untuk kendaraan bermotor yang sudah dimodifikasi, hingga penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Kepala UPT PPD Bapenda Kalbar, Edi Gunawan bilang, pelayanan berkelanjutan ini diteruskan melalui unit pelaksana teknis pelayanan pendapatan daerah Pontianak, wilayah 1. Tadi disampaikan memang dari sana-pasana sudah tersedia, kebicaraan peraturan juga tersedia, cuma memang kebutuhan kita harus menganalisis dan menitifikasi, need assessment dulu ke kawan-kawan penyandang disabilitas. Memang kebutuhan-kebutuhan kawan-kawan penyandang disabilitas itu berbeda-beda, kayak Tuna Wicaka itu gimana, Tuna Bungu itu gimana, kawan-kawan Tuna Rasa itu gimana. Jadi memang layanan publik itu mesti yang menyesuaikan kebutuhan kawan-kawan disabilitas. Tentunya sebenarnya mereka punya komitmen, kalau saya bukan dari instansi di Kota Pemirian itu punya komitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif. Tapi memang banyak tantangan untuk menunjukkannya, karena memang tidak semisah yang disatukan, mulai dari sumber daya, manusia, infrastruktur, dan lain sebagainya. Tetapi mimpi harus susah, dan insya Allah cepat atau menurut kita bisa inklusi, dan berbeda-bedahan mengkolaborasi semua pica ya, dalam hal ini bisa mencoba penyandang penyandang yang inklusif, tidak terkipulai dari pendidikan, kesihatan, dan penyandang. Sebagai bentuk komitmen, UPT PPD Bapenda Kalbar menandatangani kesepakatan bersama dengan sejumlah pihak terkait, seperti unsur pemerintah yang terlibat langsung memberikan pelayanan publik, perbankan, dan perwakilan kantor penjualan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dian Setiawan, Kompos TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih.